Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kasus yang pernah terjadi di negara terbesar di dunia, di mana penduduk negara ini sangat gemar mengkonsumsi vodka, yaitu negara Rusia, si negara lintas benua. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kasus yang pernah terjadi di negara terbesar di negara terbesar di negara terbesar di negara terbesar. Pertumbuhan, dia memiliki banyak gangguan kesehatan. Saat lahir, Slivko memiliki kasus hidrosefalus yang serius, yaitu adanya cairan pada otak, lalu masalah mengompol yang berlebihan. Saat remaja, dia juga menderita disfungsi ereksi. Selanjutnya, dia berjuang dengan insomnia dan gangguan makan yang parah, sehingga membuat badannya menjadi sangat kurus. Ayah Slivko merupakan seorang tentara Uni Soviet. Pada saat dalam perang antara Uni Soviet dan Jerman, ayahnya tertangkap dan menjadi tawanan perang, lalu dibebaskan setelah perang usai. Tapi, bagi masyarakat Uni Soviet, tertangkap oleh musuh saat sedang perang merupakan hal yang memalukan, hal tersebut membuat Slivko menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Slivko juga pernah gagal ketika ujian masuk ke Universitas Negeri Moskow dan harus mengambil bagian dalam layanan nasional untuk beberapa waktu. Dia kemudian mendapat pekerjaan sebagai insinyur telepon di Stavropol, Oblast Rostov pada tahun 1960. Sejak remaja, Slivko telah menyadari kalau dirinya adalah seorang homoseksual, tapi hal tersebut dia rahasiakan, sehingga tidak seorang pun yang tahu, dia selalu mencoba untuk tertarik pada wanita, tapi selalu gagal. Selain itu, Slivko juga memiliki fantasi seks yang menyimpang, yang dia sadari ketika berusia 23 tahun, Di mana pada tahun 1961, Slivko menyaksikan kecelakaan lalu lintas, di mana seorang pengemudi mabuk berbelok ke sekelompok pejalan kaki, yang menewaskan seorang remaja laki-laki yang mengenakan seragam pionir muda, yaitu seragam Soviet untuk pramuka, Selivko menjadi sangat terangsang oleh pemandangan remaja laki-laki yang sekarat dan bau bensin yang terbakar, dan dia tidak pernah melupakan kejadian tersebut, bukan sebagai sebuah traumatis, tapi sebagai sebuah kesenangan. Suatu hari, adik perempuan Slivko memperkenalkannya pada seorang wanita bernama Lyudmila, yang kemudian mereka berkencan, walaupun dia sadar kalau dirinya seorang homoseksual. Pada tahun 1963, Slivko menikahi Lyudmila. Slivko tidak pernah mengalami kepuasan seksual atau bahkan gairah selama pernikahannya. Tapi, Slivko selalu berusaha terlihat normal di depan istrinya. Mereka pun dikaruniai dua orang anak laki-laki. Di tahun 1963, Slivko mendirikan satu grup pramuka. Tapi, semua anggota grup tersebut merupakan remaja laki-laki yang berusia 13 sampai 16 tahun, tidak ada wanita di dalam grup tersebut. Namun, tak selang berapa lama, grup tersebut bubar karena peristiwa kebakaran. Lalu pada tahun 1966, Slivko kembali membentuk grup pramuka, yang diberi nama Cergit. Selain melakukan kegiatan pramuka, di dalam grup tersebut, juga memproduksi film dokumenter amatir tentang kekejaman Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun-tahun berikutnya, Slivko memperoleh status selebriti lokal karena film-film tersebut. Bahkan, dia juga pernah menerima penghargaan untuk film-filmnya. Tapi, tujuan Slivko mendirikan grup tersebut jauh lebih mengerikan, dibanding apa yang dilihat oleh orang-orang, di mana, Slivko mulai mengajak muridnya untuk melakukan sebuah eksperimen aneh, dan eksperimen tersebut hanya dilakukan berdua di hutan. Dia mengatakan kepada muridnya, bahwa eksperimen tersebut merupakan trik pertahanan diri ekstrim, dan eksperimen tersebut juga dapat membuat tubuh jadi lebih tinggi. Sebelum eksperimen, dia akan mendandani muridnya dengan seragam pionir muda, seperti anak laki-laki dalam kecelakaan lalu lintas tahun 1961. Dia akan menyemir sepatu mereka, dan akan menginstruksikan mereka untuk tidak makan agar tidak muntah. Lalu, mereka disuruh untuk melakukan adegan sedang disiksa, dan Slivko akan mengikat mereka dengan tali. Kegiatan terakhir dari eksperimen tersebut adalah, Slivko akan menggantung muridnya hingga pingsan, lalu membangunkan mereka kembali dengan CPR. Tapi, muridnya tidak tahu, kalau pada saat mereka pingsan, Slivko menelanjangi dan melecehkan mereka. Semua kegiatan tersebut direkam oleh Slivko. Rekaman tersebut akan dijadikan souvenir. Kemudian, dia akan mulai menceritakan kejadian tersebut dalam buku hariannya. Slivko juga pandai mengambil hati murid-muridnya, di mana, dia sering membelikan mereka pakaian baru, membelikan mereka makan, bahkan, Slivko juga memberi mereka uang. Hal tersebut membuat murid-muridnya jadi patuh, karena di mata mereka, Slivko adalah orang yang baik. Tapi, peristiwa buruk pun mulai terjadi. Pada tanggal 2 Juni tahun 1964, saat Slivko melakukan eksperimen dengan seorang anak laki-laki Tunawisma berusia 15 tahun, yang bernama Nikolai Dobricev. Anak tersebut tidak bisa sadar setelah diberikan CPR, dan dia meninggal. Lalu, untuk menghilangkan jejak, mayatnya dipotong-potong, dan dikubur. Semua video dan foto-foto dari eksperimen tersebut dia musnahkan. Kemudian, dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Pada awalnya, Slivko tidak ada niat untuk membunuh anak-anak tersebut, tapi, dia malah lebih terpuaskan saat memotong-motong mayat mereka. Hal tersebut yang kemudian, mendorongnya untuk melakukan pembunuhan. Korban berikutnya, terbunuh pada bulan Mei tahun 1965, seorang anak laki-laki, bernama Alexei Liosakovalenko. Pada tahun 1971, Slivko, berganti profesi menjadi seorang guru. Ketika jadi guru, Slivko pernah dipecat karena ketahuan melakukan tindakan tidak senonoh kepada seorang muridnya. Pada akhirnya, Slivko menjadi guru tetap, di sebuah sekolah pertambangan di Saketi, dekat Rostov. Kemudian, dia membunuh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, bernama Alexander Nesmeyanov pada tanggal 14 November tahun 1973. Lalu, pada tanggal 11 Mei tahun 1975, anak berusia 11 tahun bernama Andrei Pogacian. Sebenarnya, Slivko sempat dicurigai atas hilangnya anak-anak tersebut. Namun, tidak ditangkap karena tidak adanya bukti. Kemudian, pada tahun 1980, Slivko, membunuh Sergei Vatsiev yang berusia 13 tahun. Dia merupakan anggota cergit. Korban Slivko berikutnya adalah seorang anak berusia 15 tahun bernama Vyacheslav Hovistik, dibunuh pada tahun 1982. Pada Juli tahun 1985, Slivko membunuh korban terakhirnya, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, bernama Sergei Pavlov, yang menghilang setelah memberitahu tetangganya, bahwa dia akan pergi bertemu dengan pemimpin cergit. Pesan dari korban terakhir inilah, yang kemudian membuat polisi yakin kalau Slivko terlibat atas hilangnya beberapa remaja laki-laki. Pada bulan November tahun 1985, Jaksa Tamara Languyeva, yang sedang menyelidiki hilangnya korban terakhir Slivko, Sergei Pavlov, memutuskan untuk memeriksa Slivko dan grup pramukanya. Setelah dia mengetahui bahwa Pavlov, telah memberitahu tetangganya, bahwa dia akan bertemu dengan pemimpin cergit sebelum dia menghilang. Languyeva tidak menemukan sesuatu yang ilegal tentang kegiatan grup tersebut, tetapi kecurigaannya muncul ketika beberapa anak laki-laki yang pernah melakukan eksperimen, menyatakan bahwa mereka mengalami pingsan karena eksperimen yang dilakukan oleh Slivko. Bulan berikutnya, Slivko ditangkap di rumahnya di Stavropol. Setelah penyidik berhasil menemukan barang bukti, berupa rekaman video, foto, buku harian dan barang-barang korban yang disimpannya, Slivko secara resmi didakwa dengan tujuh tuduhan pembunuhan, pelecehan seksual terhadap puluhan remaja laki-laki dan nekrofilia. Antara bulan Januari dan Februari tahun 1986, Slivko membantu penyelidik ke tempat keberadaan enam mayat korban, tetapi dia tidak dapat menemukan mayat Dobricev yang merupakan korban pertamanya. Pada bulan Juni, dia dijatuhi hukuman mati dan dipenjara di Novosierkas. Pada tanggal 16 September tahun 1989, Slivko dieksekusi dengan satu tembakan di bagian belakang kepalanya. Saat itu, dia berusia 50 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.